Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi anak-anak Hari ini Pak Riza akan melanjutkan materi bulu tangkis yang kemarin Dimana yang akan kita bahas nanti yaitu teknik dasar bermain bulu tangkis Dan peraturan dasar permainannya Bagi kalian yang masih baru mengenal bulu tangkis Perlu kalian ketahui bahwa ada beberapa teknik dasar yang harus kalian kuasai Jika ingin bermain-permainan ini Dan untuk menjadi pemain profesional diperlukan latihan yang rutin Nah, apa saja sih teknik dasar bulu tangkis itu? Mari kita cari tahu Pertama, pegangan atau grip Dalam permainan bulu tangkis Memegang rakyat terdapat dua jenis pegangan yang bisa digunakan Yaitu English grip Pegangan seperti berjabat tangan Ini untuk pukulan forehand Kedua, American grip Pegangan seperti memegang keplok kasur Ini untuk pukulan backhand Masing-masing pegangan ini dalam permainan memiliki peran Dan fungsi masing-masing Kedua, sikap tubuh atau stance Dalam permainan bulu tangkis Sikap tubuh sangat mempengaruhi permainan kita Baik itu sebagai pemukul pertama Maupun penerima pukulan Sikap yang benar akan memudahkan gerakan dan kelincahan tubuh kita Ada tiga sikap bermain badminton Yakni sikap menyerang, sikap bertahan, dan sikap mengembalikan pukulan Ketiga, langkah kaki atau footwork Bulu tangkis menuntut para pemainnya untuk bergerak lincah dan cepat Oleh karena itu, langkah kaki punya peran yang sangat penting di dalam permainan Kaki tidak hanya untuk memposisikan badan Tetapi juga menjadi tumpuan segaligus pusat keseimbangan tubuh Langkah kaki sangat membantu ketika melakukan serangan maupun ketika bertahan dari serangan lawan Beberapa macam contoh langkah yaitu single step, double step, langkah silang, dan langkah lebar dengan loncatan Keempat, pukulan Adalah gerakan memukul kok menggunakan raket Ini merupakan teknik utama dalam permainan bulu tangkis Karena ciri khas dari permainan bulu tangkis adalah berusaha memukul kok agar tidak sampai jatuh di lapangan permainan kita Berikut macam-macam pukulan dalam permainan bulu tangkis Pertama, servis Pukulan awal sebagai penanda permulaan permainan Selain sebagai permulaan, servis ini juga sebagai pukulan untuk memperoleh poin Servis dalam bulu tangkis dapat dilakukan dengan dua cara Yaitu servis pendek Dimana kok melintas tipis melewati net dan jatuh di area depan Jiri-jiri servis ini, kok dan ayunan raket dari depan tubuh Dan servis panjang Dimana kok dipukul setinggi-tingginya dan jatuh di area belakang lapangan lawan Jiri-jiri servis ini kok berada di depan badan dan raket di ayun dari belakang tubuh ke depan Kedua, pukulan lob Adalah pukulan keras atau pukulan sapuan jauh ke belakang Dengan tujuan kok jatuh ke belakang lapangan lawan Pukulan lob ini dapat dilakukan dengan dua cara Yaitu overhead lob Pukulan lob dengan perkenaan kok di atas kepala Dan underhand lob Pukulan lob dengan perkenaan kok di bawah lengan kita Ketiga, pukulan drive Adalah pukulan cepat dengan arah lurus ke depan Hasil kok dari pukulan ini adalah horizontal Ketiga, pukulan drop shot Adalah pukulan dengan kok jatuh di lapangan depan dekat net lawan Pukulan ini merupakan pukulan tipuan Seringkali pemain seolah-olah melakukan pukulan lob atau smash Namun pukulan yang dilakukan ternyata adalah drop shot Dan kok justru jatuh di dekat net Kelima, netting Adalah pukulan mengembalikan pukulan lawan yang dekat dengan net Dengan kekuatan kecil Dan dikembalikan di area dekatnya juga Sehingga kok gilir mudik di atas net Keenam, pukulan smash Adalah pukulan keras menghujam ke bawah area lapangan lawan yang kosong Dengan tujuan mematikan lawan Pukulan ini dapat dilakukan tanpa lompatan Ataupun dengan lompatan sebelumnya Dari beberapa teknik pukulan tadi Semuanya dapat dilakukan dengan cara pukulan forehand maupun backhand Forehand adalah pukulan dengan kok berada di sisi kanan tubuh kita Dan backhand adalah pukulan dengan kok berada di sisi kiri tubuh kita Sampai disini paham ya apa saja teknik dasar bulu tangkis itu Selanjutnya kita bahas peraturan dasar permainan bulu tangkis Bulu tangkis terdiri dari 5 partai dalam pertandingan Tunggal putra, tunggal putri, ganda putra, ganda putri, dan ganda campuran Pertandingan dipimpin oleh 1 orang wasit Dan dibantu 4 hakim garis Sebelum permainan dimulai Selalu diadakan undian untuk menentukan tim mana yang akan melakukan servis terlebih dahulu Permainan bulu tangkis tidak dibatasi oleh waktu Melainkan menggunakan sistem poin Dalam satu pertandingan bulu tangkis terdapat maksimal 3 set permainan Dan skor kemenangan setiap set adalah 21 poin Dengan sistem rally point Tim yang memenangkan 2 set permainan adalah pemenang dari pertandingan tersebut Mungkin beberapa dari kalian belum tahu apa itu rally point Sistem rally point yaitu jika dalam permainan kemudian kok mati Maka akan langsung menghasilkan poin Baik tim kita maupun tim lawan Poin untuk kita akan langsung bertambah jika kok masuk di area lapangan lawan Atau lawan memukul kok keluar lapangan permainan Dan poin untuk lawan jika kok masuk area lapangan kita Atau kok yang kita pukul keluar lapangan permainan Pertama kita bahas peraturan servis dulu Arah servis dalam bulu tangkis haruslah menyilang dan masuk di area servis Artinya jika servis dari bidang A maka harus ke bidang B Dan jika servis dari bidang C maka arah harus ke bidang D Diluar itu dianggap bola keluar Untuk partai tunggal servis dimulai dari bidang sebelah kanan Kemudian selanjutnya bidang kiri untuk poin ganjil Dan bidang kanan untuk poin genap Sedangkan untuk partai ganda servis pertama harus dari bidang kanan Begitu juga penerimanya Sedangkan pemain satunya berada di bidang kiri Tidak boleh menerima servis Baru setelah bola servis dikembalikan permainan berjalan seperti biasa Ada pun beberapa kesalahan pada saat melakukan servis yaitu 1. Kaki server atau penerima menyentuh batas garis servis 2. Ketinggahan kok lebih tinggi daripada pinggang server 3. Kok jatuh di luar area servis 4. Bergerak atau melakukan gerakan tipu sebelum kok dibukul Kedua kita bahas peraturan ketika bermain Dalam permainan, baik permainan tunggal maupun ganda Setiap pemain hanya diperkenankan memukul kok 1 kali Tidak diperkenankan memukul kok 2 kali bahkan lebih Bola dikatakan masuk jika jatuh di area lapangan Termasuk garis lapangan Dan keluar jika jatuh di luar area lapangan Menyentuh langit-langit atau dinding Atau menyentuh benda di luar lapangan Ada pun beberapa kesalahan pada saat permainan yaitu 1. Rakyat melewati net dan masuk area lapangan lawan saat memukul kok 2. Kok lewat bawah jaring 3. Rakyat menyentuh net atau tiang net 4. Dengan sengaja mengganggu lawan dalam permainan Baik melalui gestur tubuh maupun teriakan 5. Perkenaan rakyat dengan kok tidak pada kepala kok Melainkan di sisi kok Baik anak-anak, itu tadi materi singkat tentang teknik dasar dan peraturan dasar bulu tangkis Semoga kalian bisa memahaminya Selanjutnya, kerjakan latihan soal berikut ini 1. Sebutkan teknik dasar bulu tangkis yang kamu ketahui 2. Pegangan atau grip dalam bulu tangkis ada berapa macam? Sebutkan 3. Sebutkan macam-macam pukulan dalam bulu tangkis 4. Apa perbedaan antara servis pendek dan servis panjang? 5. Apa perbedaan dari pukulan lob dan pukulan drop shot? 6. Sebutkan 5 partai dalam pertandingan bulu tangkis 7. Bagaimana aturan pemenang pada permainan bulu tangkis? 8. Bagaimana aturan servis dalam bulu tangkis? 9. Sebutkan beberapa kesalahan yang biasa terjadi saat melakukan servis 10. Bulat dikatakan masuk jika bagaimana 10. Dan dikatakan keluar jika bagaimana Baik anak-anak, selamat mengerjakan Sampai jumpa di materi berikutnya Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sub indo by broth3rmax Terima kasih